What's up basketball fans, welcome back to Time Out! Thank you so much Time Out, geng. Sekarang kita akan masuk ke episode Time Out hari nih. Dimana kita akan react terlebih dahulu kepada sebuah artikel yang dikeluarkan oleh Bleacher Report kemarin ini. Jadi Bleacher Report sudah memberikan prediksi mereka nih untuk 5 tim terbawah di NBA musim mendatang. Menurut gue ini cukup menarik. Dan di list yang pertama ada Charlotte Hornets. Gue gak kaget dengan pilihannya Bleacher Report karena memang sepanjang off-season ini kita belum mendengar sama sekali ya berita tentang Hornets ingin sign someone untuk tim yang mereka menghadapi musim mendatang. Dan ini juga mungkin dikarenakan mereka hanya punya sekitar 20 juta USD aja nih untuk cap space-nya mereka. Jadi mungkin mereka bisa sign someone yang mediocre tapi gak yang bintang. Kan kita tahu kalau bintang biasanya sudah di atas 20 juta USD. Dan juga hadirin number 3 picks nantinya untuk Charlotte Hornets. Kalau menurut Bleacher Report itu tidak akan memberikan something yang signifikan untuk membantu mereka musim mendatang. Jadi Hornets kan kita tahu akan di lead oleh Devante Graham, Terry Rozier, Miles Bridgers. Dan juga number 3 picknya mungkin mereka akan ngambil James Wiseman ataupun Lamelo Ball. Jadi menurut Bleacher Report dengan kombinasi seperti itu pun Hornets belum tentu bisa lolos dari bottom 5 next season. Dan tahun lalu sebenarnya mereka oke. Mereka berada di posisi ke-10 di Eastern Conference. Tapi kita gak boleh lupa ada Hawks, ada Bulls. Di bawahnya mereka yang menurut gue akan improve di season depan ini. Jadi menurut gue memang Hornets akan turun kayak di Eastern Conference. Kalau menurut kalian bagaimana apakah Hornets akan berada di bottom 5? Kalian bisa tulisnya di komen section di bawah. Next, ada Cleveland Cavaliers. Kalau menurut Bleacher Report mereka itu sudah menuju season ketiganya mereka secara beruntun untuk berada di posisi bottom 5-nya NBA. Dimana kita tahu mereka itu musim lalu berada di bottom paling-bottom paling bawah Eastern Conference. Dengan rekor 19 dan juga 46 kekalahan. Jadi gue gak akan kaget kalau Cavaliers memang akan berada di posisi itu lagi. Cleveland memang in rebuilding mode. Kita tahu mereka di lead sama beberapa poin muda mereka yaitu Colin Sexton, Kevin Porter Jr. Dan juga ada satu lagi Darius Garland. Hampir gue lupa. Lalu juga masih ada mixture of veterans sebenarnya seperti Andre Drummond, Kevin Love, dan juga Larry Ness Jr. Tapi kita gak tahu nih veterannya mereka apakah akan stay semua atau tidak. Kita tahu Andre Drummond sudah di-connected dengan beberapa tim seperti Boston Celtics dan juga Dallas Mavericks. Lalu Cleveland memang masih punya juga number 5 picks nanti di NBA Draft. Dimana kemungkinan mereka akan mengambil Obi Topin kayak feeling buah. But dengan hadirnya Obi Topin pun menurut Bleacher Report ini tidak akan merubah situasi di Cleveland Cavaliers. Apalagi kalau salah satu ataupun salah dua dari pemain veteran yang mereka akan pindah seperti Kevin Love dan juga Andre Drummond. Itu akan membuat mereka semakin worse aja nanti di Eastern Conference. Oke next ada Detroit Pistons. Gue baru aja lihat rosternya Detroit Pistons. Asli gue bingung. Cuma kenal Derrick Rose, mungkin juga Blake Griffin, Luke Kennard, Langston Galloway, Tone Maker dan yang lainnya. Gue udah bingung siapa itu semuanya. But kita tahu juga kayaknya Detroit Pistons ini sedang rebuilding juga timnya. Musim lalu mereka itu bermasalah dengan cedera. Blake Griffin itu hanya bermain 18 game. Luke Kennard hanya bermain 28 game. Dwayne Casey, I think he's gonna have a long season again next year. Dimana juga kayaknya free agentnya mereka itu Kristen Wood kayaknya juga gak akan balik ke Detroit Pistons. Dan Detroit Pistons ini gue harapkan akan nge-treat Derrick Rose. Kasian banget Derrick Rose men kalau ada di Detroit Pistons. Dia udah lumayan tua umurnya. Jadi dia kayaknya he has to move to a better situation. Kasihlah Derrick Rose bisa mungkin content for a championship. I will be happy to see that. But menurut gue tahun depan dengan walaupun ada number 7 pick untuk Detroit Pistons kayaknya akan agak berat ya menurut gue untuk mereka bisa bersign di NBA. Kecuali kalau tiba-tiba Tone Maker ataupun si Soko Domboya tiba-tiba jadi superstar yang agak susah. Menurut gue Detroit Pistons kayaknya akan berada di bottom 5 si next season. Oke itu di posisi ketiga. Sekarang posisi empat. Waduh ini semuanya Eastern Conference ya. Memang tim-tim di Eastern Conference ini agak berat ya. Sekarang ada New York Knicks. Nah untuk New York Knicks ini menurut gue agak berat untuk diprediksi. Karena kita tahu mereka dikaitkan dengan mungkin Chris Paul ataupun juga Fred Van Vliet. Karena jelas kalau salah satu dari dua pemain ini datang ke New York ini akan merubah kekuatannya New York Knicks. Nah kalau kita ngomongin tentang tim yang ada sekarang jelas. Wah aneh banget sih ada RJ Barrett, Julius Randles, Frank Nilikina dan mungkin nanti number 8 pick yang mungkin bisa membantu dikit untuk New York Knicks. Tapi menurut gue dengan empat pemain itu lead the team. Wah New York Knicks gonna have a long long season. Walaupun pelatih mereka udah di upgrade. Tom Dibadu udah bagus banget untuk defense-nya. But menurut gue kalau dengan core player seperti itu. I think New York Knicks tahun depan akan berada di top bottom 3 lah. Bottom 3 di Eastern Conference. Kecuali kalau ada Chris Paul. Kita tahu Chris Paul ini dikaitkan. Kalau ada Chris Paul itu menurut gue akan add leadership of course. Dan juga akan menjadi mentor pemain-pemain mudanya New York Knicks. But itu gak akan menjamin New York Knicks akan masuk ke NBA playoff. Menurut gue tapi yang pasti itu akan mungkin bisa avoid Knicks berada di bottom 5 NBA next year. Oke. Ngomongin Chris Paul kita transisi langsung ke timnya mereka. Dimana ada satu tim West yang disebutkan Leachery Ford. Yaitu O'KC Thunder. O'KC Thunder itu merupakan tim yang paling mengejutkan di Western Conference. Dimana tidak diprediksi masuk playoff 0,02%. Tiba-tiba bisa masuk di posisi berapa ya? 5 atau 6 tuh gue lupa. Tapi yang pasti musim mendatang ini akan beda sekali. Kita tahu Billy Donovan sudah tidak ada di sana sebagai pelatih. Dan sampai sekarang pun masih belum ditentukan pelatihnya di O'KC Thunder itu siapa. Jadi ini akan menjadi posisi yang menarik. Apalagi Daniel Logan Lineri kayaknya gak akan balik lagi ke O'KC Thunder setelah dia udah ngepost di Instagramnya. Menanyakan kepada fansnya kira-kira dia enaknya kemana. Lalu juga ada 2 kontrak yang mungkin aja mau Sam Presti buang. Yang pertama ada kontraknya Steven Adams yang juga sisa 1 tahun. And of course Daniel Schroeder juga sisa 1 tahun. Saya tahu gue. So bisa aja 2 pemain ini pun menjadi trade package juga untuk ke tim lain nantinya. Tapi yang jelas dia menjadi headline yang ditunggu-tunggu orang adalah Chris Paul. Terakhir itu beritanya adalah Sam Presti sudah memberikan offer kepada New York Knicks. Udah ada di table. Jadi kadang katanya bolanya ada di Leon Rose, GM di New York Knicks. Untuk menjawab ya atau tidak. Jadi kayaknya offernya mungkin akan involve Kevin Knox. And of course the number 8 pick di upcoming NBA draft untuk Chris Paul. Kita tahu kemarin juga Knicks sudah mengeluarkan statement bahwa mereka udah siap nih mengambil kontrak yang jelek. Dan kontraknya Chris Paul itu wow unbelievable. Umur 35 tahun, 2 tahun lagi sisanya 85 juta US dollar. So if the Knicks ready, mungkin bisa ngambil Chris Paul. Karena kita tahu juga Chris Paul kita yang main di report bahwa next home-nya dia, next destination atau mungkin next basketball home-nya dia dia pengennya kalau nggak LA New York. Dan Lakers kayaknya agak susah ya kalau mau ngambil Chris Paul. Gue nggak tahu matematikanya gimana agar Lakers bisa mendapatkan Chris Paul. Nah kalau ada yang tahu bisa tulis tuh di komen section di bawah. Dan kalau mereka kehilangan semua pemain veterannya mereka, mereka akan di lead oleh banyak sekali pemain muda. Mungkin seperti Shai Gilgis Alexander, Darius Baisley yang gue suka banget itu mainnya. Hamedu Diallo dan juga mungkin Andre Roberson salah satu pemain yang masih veteran. Juga seorang defender yang bagus. That's gonna be tough in the West. That's gonna make it. But we will see bagaimana nasibnya OKC Thunder nanti. Tapi sebenarnya kalau gue lebih nggak milih OKC Thunder untuk di bottom five. Gue lebih milih Sacramento Kings. Gue nggak tahu kenapa kalau mereka kehilangan Bogdan. I think this is gonna be a long-long season. Apalagi kalau Buddy Hilt pindah. Mereka sisa D'Aaron Fox and Marvin Beckley. I don't even remember who else. Jadi I think Sacramento Kings juga bisa aja having a tough season next year. Oke itu untuk artikel dari Bleacher Report. Sekarang kita akan pindah ke Jersey City Edition. Kita tahu semua Jersey City Edition sudah di-league. Tapi gue hari ini akan bahas satu terlebih dahulu yaitu Golden State Warriors. Menurut gue ini keren banget. Ini mengingatkan gue pada jaman-jamannya Jason Richardson, Baron Davis. Lalu juga Rookie Year-nya Steph Curry. Ini bener-bener mengeluarkan banyak sekali memori-memori zaman dulu saat prosesnya Warriors bisa seperti ini. Dan ini menurut gue yang dijual oleh NBA. Dan menurut gue they nailed it. Menurut gue ini jersey yang keren banget. Salah satu the best Jersey untuk City Edition next year. Selain mungkin juga kita bisa bilang Memphis, Stantonio Spurs, dan Lakers yang belum kita bahas. Menurut gue jersey-jersey City Edition NBA banyak banget yang keren. Wah kita harus nabung nih. Untuk beli jersey mesti mendatang. Walaupun sampai sekarangnya masih belum bisa nabung untuk Elgaro nih. Untuk main PS4. Tapi ditunggu aja. But besok kita mungkin akan bahas jersey-nya Lakers. Tapi ini jelas yang Warriors ini one of the best for next season. Oke sekarang gue akan pindah ke draft profile. Ini adalah seorang playmaker yang jenius katanya asalnya dari Iowa State University. Namanya adalah Tyrese Halliburton. Tingginya sekitar 195 cm. Memiliki rata-rata sekitar 15,2 poin per game. And 6,5 asis per game. Di prediksi dia ini bisa jadi pilihannya tim-tim contender. Karena memang anak ini pinter banget dan memang udah ready untuk langsung contribute untuk sebuah tim di NBA. Eh kalau dari gamenya gue tuh suka dia tuh in control banget. Mainnya gak buru-buru, gak cepet-cepet, gak pengen nge-drive aja. Dia tuh pinter banget bisa melewati pergerakannya di lapangan sebelum dia attack. Dan dia tuh speednya sebenernya juga gak kenceng. Tapi dia tau tuh kapan dia harus slow, kapan dia harus kenceng. Jadi change of speednya dia bagus banget untuk bisa melewati lawan-lawannya dia. Lalu yang pasti yang paling disuka ya oleh scout-scout adalah court visionnya dia. Dia tuh pinter banget cara passingnya semua angle. Dia bisa passing ke temennya. Dan tangannya juga ambidextrous. Jadi dia dua-duanya kiri-kanan tangannya hidup untuk melakukan passing yang bagus. Dan katanya ini akan menjadi pemain idaman pelatih-pelatih di NBA. Karena he does all the small things. Sangat pintar sekali bermainnya di lapangan. Dan dia ngerti banget tentang defensive rotationnya dia. Dan dia juga cepat sekali untuk membuat decisionnya untuk memulai sebuah offense dari timnya. Dan ada beberapa concern tetap tentang untuk weaknessnya si Tyrese ini. Salah satunya adalah shooting. Dia bisa menjadi spot-up shooter. Tapi untuk shooting off the dribble katanya dia masih susah banget. Masih gak konsisten. Lalu juga katanya saat main man-to-man defense ini. Dia sangat kesulitan dalam pergerakan lateralnya. Jadi dia lateral quicknessnya gak cepat. Dan itu akan membuat dia struggling di NBA. Dan yang terakhir. Dalam situasi pick and roll pun. Dia juga agak lama kadang-kadang untuk bikin decision dalam defense-nya. So itu adalah beberapa weaknessnya untuk Tyrese Halliburton. Comparisonnya jelas adalah Shea Gilgis Alexander katanya. Dan dia diprediksi bakal ada di top 10 pick di first round nantinya. Kalau gue milih dia. Kayaknya akan masuknya ke Detroit Pistons di number 7. Walaupun tadi gue udah bilang kalau Detroit Pistons itu gak ada siapa-siapa. Tapi kayaknya menarik kalau diduatkan dengan Blake Griffin. Lalu ada Derrick Rose juga disitu yang bisa menjadi mentornya dia. Saat rukirnya. Mungkin juga dia bisa dapet kebebasan juga dari Dwayne Casey untuk sistemnya Detroit Pistons. Since mungkin mereka tahun depan juga nothing tulus gitu. Jadi mungkin perkembangan permainannya dia akan cepat kalau dia akan masuk ke Detroit Pistons. Tapi itu adalah pilihan gue. Kalau menurut kalian kalian punya pilihan mode beda. Kalian bisa tulisnya di comment section di bawah. Sekarang gue ada beberapa klip untuk kalian ini gue dapatkan di Instagram tadi. Ini yang pertama dari Swiss Cultures. Dimana ini Trey Young bermain sebuah pick up game. Ini kayak di LA. Wah Trey Young sih memang kalau di pick up game ini unstoppable. Nembaknya gue pasti dari jauh-jauh. Tapi itulah gunanya pick up game. Dimana kalau during off season itu pemain NBA semua pasti main pick up game. Untuk improve their individual skills. Dan itu yang dilakukan sama Trey Young. Dan ini kayaknya di pick up game ini ada Spencer Dinwiddie juga. Dan juga Yuta Wontanabe dari Memphis sih dulu. Tapi gue gak tau Yuta masih di Memphis gak nih? Kasih tau gue dong timeout geng. Lalu yang kedua ada klip dari James Harden dan juga John Wall. Kok Jason Wall? John Wall yang bermain di Miami juga pick up game ini. Kadang-kadang juga mereka jaga satu sama lain. Seru banget sih James Harden passing yang behind the back sih. Gila banget. James Harden jelas adalah salah satu pemain yang paling kreatif banget saat offense. Dan John Wall pun looks really good. Dimana syutingnya juga memang seperti yang gue bahas waktu itu sangat improve sekali. So yang terakhir sekarang ada sebuah klip. Ini sebenernya udah lama banget. Gue belum sempet share kepada kalian. Ini adalah seorang import dari IBL yaitu Gary Jacobs. Masih pada inget karena sama Gary Jacobs. Gary Jacobs juga melakukan poster saat dia bermain pick up game. Wah ini kayak seru-seru banget ya. Kalau nonton pick up game di Amerika. Pengen banget sih ngeliput disana ya untuk sebuah pick up game. Kira-kira timeout geng tertarik gak tuh? Kalau gue ngeliput pick up game. Tapi isinya orang-orang yang kalian gak kenal tapi di Amerika tuh. Seru gak tuh kira-kira? Tulis doang di komen section di bawah. Oke. Hari ini tidak ada berita lokal. Jadi seperti biasa kita masuk ke Q&A session. Yang pertama ada pertanyaan dari Ed Botak. Ed Botak ini menanya gimana pendapatnya Ko Roki tentang banyak sekarang anak basket Indo yang bisa ngedang. Ngedang itu bonus menurut gue. Kalau kalian bisa ngedang itu bagus banget. Dan kita juga seneng lah. Kita kayak entertain banget. Kalau ada seorang pemain yang masih SMA ataupun SMP udah bisa ngedang. Yang masih kuliahan. Tapi jelas gak boleh lupa gak hanya Slamdang aja untuk main basket. Karena Slamdang itu juga skornya masih 2 poin. But of course kalau kita lihat ini perkembangan basket di Indonesia berarti bagus. Kita tahu juga anak-anak sekarang itu kan mendapatkan fasilitas luar biasa. Kalau zaman gue dulu kita mungkin cuma lari sprint sama boleh dibilang sit up lah ya. Biar bisa nombok. Kita belajar melakukan itu. Untuk anak-anak sekarang mungkin udah bisa di alat-alat fitness ataupun sports science yang gue udah gak ngerti. Itu banyak sekali memang untuk anak-anak muda sekarang itu bisa berkembang dengan lompatannya mereka. Dan juga physical fitnessnya mereka. Jadi gue harapkan memang pemain Indonesia bisa memanfaatkan itu. Agar mereka juga bisa mengembangkan skillsnya. Dan jangan lupa fundamentals basketball masih yang paling penting. Di dalam game basket dan juga basketball IQ. So thank you so much untuk botak pertanyaannya. Next ada X at Alex Jonathan 3. Dimana top 5 edisi koroki Clippers gue padilah. Untuk Clippers ini berarti top 5 all time Clippers yang gue pilih ya. Ini adalah 5 pemain Clippers yang menurut gue memberikan kontribusi yang cukup signifikan untuk franchise Clippers. Yang pertama point guard ada Chris Paul. Shooting guard gue pilih Quentin Richardson. Small forward Corey McGarry. Power forward ada Darius Miles. Dan big man gue gak apa-apa bukan center tapi gue pilih Elton Brand. Karena jamannya Elton Brand, Corey McGarry, Darius Miles, Quentin Richardson itu menurut gue lamar Odom. Itu adalah masa-masa indahnya Clippers saat gue jatuh cinta banget sama mereka. Di benchnya tetap gue akan pilih Baron Davis. Marco Yaris. Wah gila Marco Yaris cinta banget gue dulu juga sama dia. Lalu juga ada lamar Odom pastinya. Thank you so much. Untuk Alex Jonathan 3 pertanyaannya sekarang yang terakhir. Belum terakhir. Masih ada dua lagi ternyata. Ada add Darwin J underscore pertanyaannya. Gak pertanyaan dia cuma nanya. Kelanjutan DBL. DBL so far so good. Tapi mungkin mulainya agak mundur karena katanya ada pilkada. Jadi mereka sudah menyiapkan sistem-sistem. Mereka pokoknya selalu prepare katanya. Kalau mau mulai besok pun mereka udah siap. Jadi ini sebenarnya tinggal menunggu nanti dari pemerintahnya aja bagaimana untuk DBL. Kita doakan saja bulan Februari. DBL sudah bisa jalan. So thank you so much untuk Darwin. Next yang terakhir. Akhirnya ada add odbagus underscore saputra. Pendapat lo kalau IBL izinkan pemain keturunan dan juga nantralisasi main di liga. Gue pengen banget sebenarnya memang dari dulu. Gue semuanya main vocal about this. Kalau gue sih pengen banget pemain-pemain yang sudah menyumbangkan. Apalagi yang sudah menyumbangkan medali untuk Indonesia. Seharusnya diberi keringangan untuk bermain di IBL. Mungkin seperti Jammer Johnson ataupun Brandon Jowaro. Siapa lagi? B-Boy. B-Boy gue gak lupa. B-Boy. Lalu ada beberapa pemain lainnya mungkin gak kesebut. Nah menurut gue kalau mereka sudah bermain untuk tim nasional Indonesia. I think mereka layak banget untuk bermain di liga kita IBL. Nah mungkin untuk bikin adil. Kita tahu kalau Jammer Johnson ataupun Brandon Jowaro dihitung sebagai lokal. Lalu mereka ke top 3 teams. Jelas itu akan membuat top 3 teams itu akan lebih kuat. Mungkin bisa diundi. Undi wah ataupun mungkin ada tim-tim yang di bawah aja. Mungkin yang posisi 5 ke bawah itu yang boleh mengambil pemain naturalisasi sebagai pemain lokal. Agar kompetisinya semakin menarik antara bottom 5 against top 5. Kalau menurut gue sih ide gue seperti itu. Tapi kita tunggu aja kalau gue sih pengen banget melihat. Agar ini kita tahu semua orang mencari uang pemain-pemain itu dengan cara bermain basket. Why not lah kasih mereka kesempatan untuk mencari uang di IBL juga. Apalagi mereka juga sudah memberikan medali untuk Indonesia dan juga sudah membawa harum nama negara kita. So itu sih komasukan dari gue. Tapi yang pasti untuk timeoutnya hari ini itu aja timeout geng. Thank you so much yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys tomorrow. Peace.